Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel dapur sederhana tika Halo teman-teman semuanya Pada video kali ini saya akan bikin beef teriyaki Simak videonya sampai selesai ya teman-teman Tapi terlebih dahulu jangan lupa dukung channel kami Dengan cara like, subscribe, komen, dan share Oke teman-teman ikutin videonya sampai selesai ya Bahan-bahannya disini ada daging 250 gram yang udah diris tipis Bawang putih ada 3 siung dan jahe 1 ras jari yang udah dicincang kasar Juga ada 1 buah bawang bombay dan 3 batang cabai hijau Dan ada saus sambal, saus tomat, saus tiram dan juga saus teriyaki Dan ada kecap manis, gula, garam, merica secukupnya Setelah awal kita akan marinasi dagingnya dulu Tapi terlebih dahulu dagingnya udah saya cuci ya teman-teman Disini saya pakai saus teriyaki nya sebanyak 4 sendok makan Atau sesuai selera aja Saus tiram Disini saya pakai 3 sendok makan Saus sambal 2 sendok makan Saus tomat 1 sendok makan Kecap manis 1 sendok makan Dan kita akan aduk semuanya Dan kita simpan dulu di kulkas selama 1 jam Biar bumbu-bumbunya meresap ke daging Kita siapkan wajan Dan kita akan mulai masak Dan kita akan tambahin 2 sendok makan margarin Dan kita akan tumis Bawang putih juga jahenya Kita tumis sampai dia berwarna kuning kecoklatan Dan sekarang kita akan masukin bawang bombaynya Dan sekarang kita akan masukin bawang bombaynya Dagingnya sudah kita simpan di kulkas tadi Dan kita akan aduk rata Kita akan tambahin air secukupnya aja Dan akan kita tutup dan kita biarkan sampai dagingnya empuk dan matang Dan setelah airnya menyusut kita masukin garam merica juga gula Disini kita bisa icip rasanya ya teman-teman Kalau ada yang kurang bisa kita tambahin Dan setelah airnya menyusut dan juga dagingnya matang Kita masukin cabai hijau Disini saya tidak pakai paprika Saya ganti sama cabai hijau ya teman-teman Dan kita akan tunggu sampai airnya benar-benar menyusut Dan siap untuk disajikan Oke teman-teman Makasih buat teman-teman yang selalu mengunjungi channel Dapur Sederhana Selamat mencoba resep dari kami Dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share Dan klik tombol loncengnya juga untuk mengetahui video terbaru dari channel Dapur Sederhana Tika Oke teman-teman Makasih banyak atas kunjungannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh